Idetitas terduga pelaku pembunuhan seorang kakek di sebuah gubuk sawah di desa Konjang. Kecamatan Cipocang, Kabupaten Pandeglang, kini telah dikantongi pihak kepolisian. Penyidik telah meminta keterangan dari 15 saksi dan memeriksa barang bukti. Berdasarkan penyelidikan, korban diduga dibunuh oleh sang tetangga. Dilansir tibunbanten.com saat dikonfirmasi pada Rabu 28 Juli 2021, Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Fajar Mauludi menyampaikan informasi. Pihaknya disebut sudah memiliki nama dan terduga pelaku pembunuhan kakek Suganda 50 tahun. Selain itu, dugaan motif pelaku pun telah dikantongi. Tim Polres Pandeglang terus mengumpulkan alat bukti yang mengarah pada tersangka pelaku pembunuhan terhadap Suganda. Atas kasus tersebut, 15 orang saksi telah diperiksa. Namun, barang bukti berupa senjata tajam yang dikunakan pelaku belum ditemukan. Sejauh ini, barang bukti mengarah pada terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Kini pihak kepolisian disebut masih terus melakukan pencarian dan juga penyelidikan. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like, subscribe, dan share ya